Peristiwa burung kenari seri 3 pendekar harum jelit 3. Tak kala itu Oh Ti Hoa sudah angsurkan cawan araknya ke depan mulutnya. Dia tidak menyaksikan tabuhan kecil yang terjatuh ke dalam araknya karena keracunan oleh bau arak, sudah tentu dia tidak tahuila arak itu dia minum masuk ke perutnya, maka dalam dunia ini bakal tidak ada manusia yang bernama Oh Ti Hoa lagi. Inilah secawan terakhir yang bakal diminumnya, di saat arak hampir tertenggak ke mulutnya. Sungguh tidak pernah terduga olehnya mendadak Coh Liud yang layangkan sebelah tangannya, kontan cawan itu tersampok terbang dan jatuh kerontangan pecah berantakan, arak pun tercecer di lantai. Bukan kepalang kejut Oh Ti Hoa, teriaknya penasaran, apakah kau mendadak terserang penyakit anjing gila tanpa peduli caci maki orang, Coh Liuhi yang malah berkata, kau lihat poci teh ini. Mataku tidak picak, sudah tentu aku melihatnya. Pandanglah tanganku ini kau memangnya sudah gila, kenapa harus memandang tanganmu, memangnya tanganmu mendadak bisa tumbuh sekuntum kembang mawar berkata Coh Liuhi yang tawar. Tanganku yang ini, semula ku gunakan untuk mengambil poci teh, tapi pernahkah kau perhatikan pegangan poci teh ini sekarang sudah beringset ke arah lain, tidak terletak pada sebelah tanganku ini. Tidak terletak sebelah tangan kirimu. Memangnya kenapa? Tadi aku duduk di sini, pernah aku menuang secawan teh dan ku minum habis lalu ku kembalikan poci ini pada letaknya semula, tapi pegangan poci ini sekarang tidak pada posisi semula. Memangnya kenapa harus dibuat ribut, bukan mustahil tadika sudah ganti menggunakan tanganmu yang lain. Selamanya aku menggunakan tangan kiri untuk menuang teh, sejak dulu sudah menjadi kebiasaan, selamanya takkan berubah. Mi, memangnya kenapa itu berarti, setelah aku minum tehku tadi poci teh ini pernah disentuh orang, dan kau kecuali terserang penyakit demam, selamanya tak pernah menyentuh poci teh. Umpamanya aku sakit demam batuk juga tak kau bisa menyentuh poci teh, karena orang lain setelah mabuk arah harus minum teh, untuk menghilangkan mabuknya, aku sebaliknya begitu mengendus bau teh, mabukku maka menjadi-jadi. Nah itulah, jikalau kau sendirian tidak pernah menyentuh poci teh ini, poci teh ini sendiri pun tak bisa bergerak, lalu kenapa letak posisinya berpindah? Oh tihoa melengah heran, katanya, setelah mendengar ulayanmu aku pun jadi heran, itu berarti dikala kami berdua keluar tadi, pasti ada orang masuk kemari menyentuh poci teh ini. Tanpa sebab untuk apa dia masuk kemari menyentuh poci teh ini tersirap darah Oh tihoa, serunya, apakah dia sudah menaruh racun di dalam poci teh ini? Benar, orang itu sudah memperhitungkan begitu kembali mulut kita tentu kering dan pasti menuang teh atau arak untuk minum maka dia taruh racun di dalam poci teh, tapi agaknya tak pernah terpikir olehnya bahwa selamanya aku menuang air teh menggunakan tangan kiriku, Maka setelah dia masukkan racun senaknya saja dia taruh poci teh ini tidak pada posisi semula, sehingga pegangan poci ini berpindah arah yang berlawanan, Oh tihoa menjublek di tempatnya. Sesaat lamanya baru ia bersuara, kalau dalam teh ini beracun, tentu araknya pun berbisa, kalau tidak masa aku sudah gila menyempok cawan arakmu tanpa sebab. Meski banyak ragam setan arak di kolong langit ini, tapi setiap arak dipandangnya lebih berharga dari jiwanya sendiri, umpama kau membakar rumah dan harta bendanya, mungkin dia tidak akan marah, tapi bila kau menumpahkan araknya, pasti tidak akan marah seperti orang gila. Caci maki yang bagus, bagus makianmu, bukan aku ingin memakimu, aku hanya ingin supaya kau tahu bahwa aku tidak terjangkit anjing gila. Lalu dia tuang sisa setengah air ke dalam poci arak, cese ketika asap hijau mengepul naik, seperti orang menuang air dingin ke dalam wajan yang minyaknya sedang mendidih. Merinding Oh Ti Hoa dibuatnya, katanya, racun yang lihai sekali, agaknya setanding dengan racun yang pernah digunakan Cio Koan Im, Coh Luhi yang membenamkan rona mukanya dengan mimik kaku tanpa bicara. Kalau dilihat gelagatnya, orang yang menyambitkan senjata rahasia dan orang yang menaruh racun di sini pasti satu komplotan bukan Coh Luhi yang hanya mengiakan dan mengangguk. Sesaat lamanya Oh Ti Hoa tercenung diam, katanya kemudian dengan tertawa, sungguh tidak pernah aku memperhatikan kau selalu menggunakan tangan kiri mengambil teh, setiap mengerjakan apa saja kau selalu menggunakan tangan kanan, kenapa melulu tangan kiri saja yang kau gunakan mengambil air teh? Karena selama beberapa tahun ini kau bertempat tinggal di antara kapal, sebesar kapal itu tempatnya tentu terbatas, demikian juga kamarku itu tidak terlalu besar, maka setiap benda harus ditaruh pada letak masing-masing yang tepat serasa, Terutama poci arak atau poci teh, jikalau meletakkan di tempat yang salah, maka pasti sering menjatuhkan atau menyentuh benda-benda lainnya, oleh karena itu Yong Ji lantas membuat sebuah rak khusus untuk menaruh poci teh di sebelah kiri di pinggir kursi. Yang sering ku duduki, cukup mengulur tangan dengan mudah aku bisa mengambilnya, dia tertawa-tawa lalu meneruskan, setelah kebiasaan setian lamanya, maka selalu aku mengambil teh dengan tangan kiriku, lucu, lucu, tapi kenapa yang cita menaruh rak poci teh itu di sebelah kananmu saja? Soal ini gampang dibereskan karena di sebelah kanan tiada tempat kosong untuk menaruh poci teh itu, oh tihoa geleng-geleng kepala, ujarnya, tak nyana tinggal di atas kapal juga ada kegunaannya yang serba melit, tinggal di kapal ada kalanya memang terasa terkekang dan kurang bebas, tapi semakin kecil tempat tinggalmu, maka semakin membiasakan dirimu untuk tidak sembarangan menyentuh barang-barang lain yang bukan tujuanmu. Maka setiap melakukan pekerjaan apapun, kau akan bekerja menurut aturan, kebiasaan seperti ini mungkin jarang terlihat dan takkan menunjukkan manfaatnya, tapi dikala kau menghadapi bahaya sering tanpa kau sadari tahu sudah menolong jiwamu, kalau demikian jikalau aku pindah ke dalam kurungan burung darah bukankah aku maka manusia paling punya aturan dalam care kehidupanku? Mendadak seperti teringat apa-apa, senyuman yang menghias mukanya seketika beku, teriaknya, kamar lidiok hem sepi lenggang tanpa kedengaran sedikit suara bukan mustahil mereka berdua sudah menjadi korban keganasan orang, tidak mungkin, siapapun yang mengincar jiwa kedua suami istri ini, bukan soal sepele, Tapi waktu mereka datang lubabi sedang kumat penyakitnya, mungkin mereka tidak mampu melawan, bagaimana juga, aku harus menjenguk mereka, menjenguk mereka pun baik, mungkin mereka ada mendengar sesuatu apa yang mencurigakan, tanpa menunggu kata Chow Liu Hi yang berakhir, Oh Ti Hoa sudah berlari keluar Waktu itu cuaca masih gelap meski menjelang fajar, di kejauhan sudah terdengar kokok ayam jago Dua kali Oh Ti Hoa memanggil, Ligiok Hem sudah menyulut api di dalam kamar dan membuka pintu dengan mengenakan mantel ia keluar, Roman mukanya masih unjuk rasa kantuk dan keheranan serta kaget, namun ia tetap tersenyum menyapa, kalian begini pagi sudah bangun melihat orang keluar dengan sedar bugar Terbarulah Oh Ti Hoa mengelus dada lega, katanya tertawa, bukan kami bangun pagi-pagi tapi semalam suntuk kami tidak tidur, berkilat sorot meteliguk hem, tanyanya, apakah terjadi sesuatu panjang kalau dibicarakan kalau kau sudah bangun, marilah duduk ke kamar, kami mengobrol di sana, Ligiok Hem berpaling ke dalam kamar, lalu pelan-pelan menutup pintu dari luar, katanya menghela nafas, istriku pada kurang enak badan Sebetulnya si Yauta pun baru saja pulas, apakah penyakit istrimu tidak berat tanya Oh Ti Hoa? Ya penyakit lama saja yang kumat, setiap bulan pasti kumat dua kali, namun tak mengganggu kesehatannya, cuma rada menyulitkan saja, sekaligus Oh Ti Hoa melirik pada Coh Liu Hyang, seperti hendak bilang, rekaanmu meleset, dia tidak terkena racun, cuma penyakit lama saja yang kumat, Coh Liu Hyang mandah tertawa Katanya malah, kalau Liu Hyang baru saja tertidur, entah adakah kau mendengar sesuatu yang mencurigakan istriku terus merintih-rintih kesakitan sambil meronta-ronta, seperti anak kecil saja, terpaksa aku harus cari akal untuk membujuk dan menghiburnya, kejadian lain sampai tidak pernah ku perhatikan, baru berhenti mendadak dia bertanya, sebetulnya apakah yang telah terjadi, apakah bukan kejadian apa-apa? Cuma ada orang berusaha mencelakai jiwa Coh Liu Hyang ini pun penyakitnya sejak lama, setiap bulan malah kumat seringkali Tanda petik, Oh Ti Hoa mengolok-olok jenaka Li Gyok Ham terkejut ada orang hendak mencelakai Coh Heng? Siapakah orangnya yang punya nyali begitu besar? Aku mengejarnya setengah harian dia, namun bayangan orang pun tak berhasil kecandak, tokoh-tokoh kosen yang lihai dalam kangong, agaknya hari ke hari lebih banyak lagi Waktu itu mereka sudah kembali ke dalam kamar, begitu melihat paku-paku parak di atas meja, seketika berubah air muka Li Gyok Ham Katanya, senjata rahasia di atas meja ini bukankah alat orang untuk mencelakai Coh Heng Coh Liu Hyang menatap muka orang lekat-lekat sahutnya Apalagi yang juga kenal asal lusuh senjata rahasia ini agaknya mirip dengan bau Hai Li Hoa Ting Tepat ujar Coh Liu Hyang Coh Liu Hyang memang tidak bernama kosong Menurut yang siau terketahui, kekuatan daya luncur serangan Ban Hai Li Hoa Ting ini boleh terhitung nomor satu di seluruh muka bumi Setiap kali disambitkan mesti melihat darah Sampai sekarang belum ada seorang tokoh kosong manapun yang bisa berkelit atau meluputkan diri dari incarannya It, sengtot yang yang dulu malang melintang di Lem Hoa, akhirnya mati karena senjata rahasia ini Sebaliknya Coh Heng tetap tak kurang suatu apa Hal ini membuktikan, bahwa kepandayan silat Coh Heng masih setingkat lebih tinggi dari tokoh besar ahli pedang yang pernah menjagoi daerah selatan itu Oh Ti Hoa tertawa ujarnya, cuma nasibnya saja selalu lebih beruntung dan orang lain Di bawah incaran bau Hai Li Hoa Ting tidak pernah ada orang yang bernasib baik kecuali Coh Heng Umpama nasib orang berlipat, lebih baik sekali kali tak akan bisa lolos dari berendongan 27 batang paku parak ini Agaknya kau amat paham mengenai senjata rahasia yang keji ini, tanya Oh Ti Hoa Inilah senjata rahasia yang paling terkenal di muka bumi ini dulu Waktu ayah mulai mengajarkan ilmu silat kepada kami Pernah pula menuturkan tentang segala seluk-beluk senjata rahasia Disuruhnya supaya selanjutnya aku lebih waspada, menurut kata beliau Di kolong langit ini ada enam benda yang paling menakutkan Bau Hai Li Hoa Ting ini adalah salah satu di antaranya Pengetahuan Li Lo Chiampu amat luas timberung Coh Liu Hiang Tentunya asal-usul pembuatan alat senjata ini juga pernah diceritakan kepada Li Heng Pembuat alat senjata ini adalah anak dari keluarga persilatan juga Namanya Chin Si Bing, ayahnya adalah Lamong Siang Kiam yang jaya dan disedani pada zaman dulu Menurut apa yang kami ketahui, pembuat alat senjata ini sedikit pun tidak bisa men silat Putra dari Lamong Siang Kiam Kier bagaimana tidak pandai men silat Apakah habar ini kurang benar selah Oh Ti Hoa? Apa yang Oh Heng dengar tidak salah Chin Si Bing memang tidak bisa men silat Karena sejak kecil dia sudah terserang kelumpuhan dan tak terobati sehingga tidak leluasa bergerak Bukan saja tidak bisa belajar silat, malah tenaga untuk berdiri pun tak bisa Kasihan Ujaroh Ti Hoa Mereka adalah lima laki-laki bersaudara Chin Si Bing nomor tiga Mungkin karena tanpa daksa sehingga otaknya jauh lebih cerdik dan pintar dari keempat kakak adiknya Sayang badan cacat Sementara saudara-saudaranya sudah malang melintang menegakkan nama di kalangan Keng O Sudah tentu hatinya amat iri, jelus dan penasaran Maka dia lantas bersumpah pada suatu ketika dia hendak melakukan sesuatu yang cukup menggemparkan dunia Supaya orang-orang lain melek matanya bahwa orang cacat pun tak boleh dipandang rendah Keempat saudaranya itu bukankah Kam Lem Sugi yang amat terkenal dulu ya Ligi Yok Han mengiakan setahun penuh hidup Chin Si Bing hanya rebah saja di atas pembaringan Kecuali membaca buku Maka dia menghabiskan waktu membuat mainan dari ukuran kaya Dasar otaknya emang pintar dan berbakat lagi Lama-kelamaan sepasang tangannya itu menjadi begitu ahli Habarnya rumahnya dipasang alat-alat rahasia yang dibuatnya sendiri dengan amat lihai dan beraneka ragamnya meniru alat kebau Dan kuda kayu buatan cukap liang pada zaman semkok dulu Dia pun membuat banyak sekali orang-orangan dari kayu yang bisa bergerak sendiri Cukup asal dia menyentuh tombol rahasianya Orang-orangan kayu dapat melayani segala makan minumnya dengan baik Oh Ti Hoa tertawa, katanya Kalau begitu rumahnya itu tentu amat menyenangkan Kalau Chin Siang Sing itu belum meninggal Ingin aku menemui beliau Begitulah beberapa tahun telah berselang Dengan kayu dia berhasil membuat sebuah kotak rahasia yang dilengkapi alat-alat pegas dan sebagainya Lalu dia suruh saudara-saudaranya pergi mencari pandai besi untuk membuatkan kotak yang mirip kayunya itu dari bahan pelak Saudaranya menyangka hanya mainan anak-anak belaka maka tidak pernah mengambil perhatian Di Koso berhasil mencarikan pandai besi yang paling terkenal pada waktu itu dipanggil pulang ke rumahnya Kalau tidak salah pandai besi itu bernama Kiao Jiusong Sampai di sini ia menghela nafas Lalu melanjutkan Kiao Jiusong bertempat tinggal di rumah Chin Si Bing itu selama 3 tahun Siapapun tiada yang tahu apa saja kerja kedua orang ini di dalam rumah serba rahasia itu Cuma setiap bulannya Chin Si Bing menyuruh perang mengantar onel yang berjumlah besar ke rumah Kiao Jiusong untuk ongkos hidup sehari-hari bagi keluarganya Oleh karena itu meski 3 tahun tidak pulang, istri dan anaknya tidak perlu khawatir Chow Liu yang menghela nafas, katanya Mungkin istrinya itu tidak tahu bahwa uang yang mereka makan itu adalah uang jaminan yang diberikan Chin Si Bing untuk membeli nyawa suaminya Benar, 3 tahun kemudian, begitu Kiao Jiusong keluar dari rumah itu, kontan dia terjungkal jatuh terus tak bangun lagi Kontan lantaran dia sudah kehabisan tenaga, daya otak dan hatinya sudah keropos, jiwanya pun tak tertolong lagi Tapi bagaimana duduk perkara yang sebenarnya siapapun tiada yang tahu keluarga Chiyo di bilangan Oulam Selatan waktu itu merupakan keluarga besar yang punya kekayaan dan kekuasaan Amat disegani dan terkenal, oleh karena itu keluarga Kiao Jiusong pun tiada yang menarik perkara akan kematian yang aneh itu Chow Liu yang menghela nafas pula, ujarnya, kalau Kiao Jiusong sudah tahu kunci rahasia kerop pembuatan alat bau haili hoa ting Chin Si Bing pasti tidak akan membiarkannya hidup dan membocorkan kepada orang lain Mungkin Kiao Jiusong si pembuat alat itu sendiri yang menjadi korban pertama kali oleh bau haili hoa ting Setengah bulan kemudian, mendadak Chiu Si Bing menyebar banyak undangan Dan dia undang seluruh tokoh-tokoh ahli senjata rahasia yang berkepandaian tinggi Hari itu kebetulan hari Tiong Chiu, bulan sedang purnama Orang-orang Kangowo itu memandang muka Kamlem Sugi Yang hadir ternyata tidak sedikit jumlahnya Di saat para hadirin sedang kebingungan Entah apa maksud Chiu Kong Chiu yang cacat dan belum pernah berkelana di Kangowo ini menyebar undangan sekian banyaknya Ingin Oh Ti Hoa menimrung, akhirnya dia telan kembali kata-katanya Terdengar Li Jiok Han melanjutkan Tak nyana setelah minum arak berputar tiga kali Mendadak Chiu Si Bing mohon kepada H.O. Lam H.W.I. untuk bertanding senjata rahasia Akhirnya Oh Ti Hoa tak sabar lagi Selanjutnya, apakah H.O. Lam H.W.I. yang dijuluki Pepi Sin Wan atau Lutung Sakti Delapan Tangan itu benar? Seluruh badan orang ini dari atas sampai ke bawah penuh ditaburi alat-alat senjata rahasia Habarnya di dalam waktu yang bersamaan dia bisa menyambitkan delapan macam senjata rahasia yang berlainan Sudah tentu kepandayan menyambit serangan senjata rahasia pun luar biasa Seolah-olah badannya tumbuh delapan tangan Memang sesungguhnya dia boleh dipandang sebagai ahli senjata rahasia yang kosendibulim pada zaman itu Sudah tentu tokoh semacam dia mana suci melayani tantangan Seorang tanpa daksa untuk bertanding Apalagi dia cukup kental berhubungan dengan Kang Lem Sugi Benar, umpama dia menang Kemenangannya itu pun tak perlu dipuji Ujaroh Ti Hoa Seluruh hadirim pun menduga Chiu Si Bing hanya berkelakar saja Tak kira Chiu Si Bing berkukuh untuk bertanding dengan H.O.L.M.H.W.I malah dia memancing dengan perkataan tajam yang kotor H.O.L.M.H.W.I terpaksa turun gelanggang karena penasaran Akhirnya bagaimana aku singkat saja ceritanya Akhirnya H.O.L.M.H.W.I mati di bawah berondongan bau Haile Hoa Ting itu Malah beberapa tokoh ahli senjata rahasia yang lain pun ikut jadi korban Semua orang tahu bahwa Chiu Si Bing menyambit senjata rahasia dari kotak perak gepeng di tangannya itu Namun tiada orang pun yang bisa berkelit menyelamatkan diri Telengas benar Chin Kong Chiu itu Chou Liu yang menghela nafas Sejak kecil orang ini sudah cacat jasmani sudah tentu tabiatnya jadi eksentrik Tapi apakah Lem Ong Siang Kiam dan Kang Lem Sugi tidak mengurus anak dan saudaranya itu? Waktu itu Lem Ong Siang Kiam dan bersaudara sudah wafat Kam Lem Sugi sebaliknya mempunyai tujuan licik tertentu Tujuan licik apa melihat saudaranya dapat membuat alat senjata rahasia selihai itu Maka mereka berangan-angan untuk menegakkan lebih cemerlang nama kebesaran keluarga Chiu mereka di kalangan mayap pada ini Namun tak pernah terpikir oleh mereka Karena ambisi yang keterlaluan ini Kaum persilatan di Kang Ong sudah pandang mereka sebagai musuh umum kaum persilatan Siapapun tak ingin alat rahasia sekejam itu terjatuh ke tangan para saudara Chiu itu Maka siapapun ingin melenyapkan saja itu baru melejah hatinya Karena siapa yang tidak takut bila alat senjata rahasia itu digunakan memusuhi dirinya Terutama orang-orang yang biasanya sengketa dengan keluarga Chiu itu Tim Brungohti Hoa Tahu musuh mereka memiliki alat senjata rahasia yang begitu lihai Sudah tentu setiap malam tidak bisa tidur Oleh karena itu mereka berpikir turun tangan lebih dulu tentu menguntungkan Maka dengan berbagai daya upaya satu per satu mereka sikat Kang Lem Sugi Lalu Chiu Keh Cheng dibakarnya habis seluruhnya Sudah tentu Chiu Si Bing pun mati di tengah kobaran api itu Sampai sekarang baru Chiu Liu Hi yang bertanya Lalu lakangan bau Hai Li Hoa Ting ini terjatuh ke tangan siapa Tiada yang tahu alat senjata rahasia itu jatuh ke tangan siapa Karena siapapun yang memperolehnya tentu merahasiakan dan tak mau bilang kepada siapapun Tapi setiap selang 3-5 bulan Pasti ada tokoh Kang Ngau yang menemui ajalnya karena bau Hai Li Hoa Ting ini Tapi orang yang membekal alat senjata itu sendiri pun takkan berumur panjang Karena begitu ada sedikit kabar dan bocor beritanya Pasti akan ada orang yang berusaha merebutnya Kalau demikian, bukanlah alat senjata rahasia ini menjadi benda yang bertuah ujar Chiu Liu Hi yang Selama puluhan tahun, entah berapa kali sudah alat senjata rahasia ini sudah pindah tangan setiap orang yang pernah memilikinya Tentu akhirnya ajal, sampai beberapa tahun yang lalu Alat senjata rahasia ini mendadak menghilang tak keruan paran Mungkin orang yang memilikinya tidak pernah menggunakannya oleh karena itu kaum persilatan Pada generasi mendatang ini meski sering mendengar cerita mengenai bau Hai Hoa Ting ini Malah tidak sedikit pula orang yang tahu akan bentuk dan pembawanya Namun tiada seorang pun yang pernah melihatnya sendiri Oh Ti Hoa mengawasi Chiu Liu Hi yang katanya tertawa Kalau begitu, agaknya nasib kita memang luar biasa Kali ini orang itu ternyata hendak menghadapi Chiu Heng Maka dia berusaha menggunakan alat rahasia yang lihai ini Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa orang itu tentu mempunyai dendam kesumat dengan Chiu Heng Karena peduli dia pinjam, merebut atau mencurinya Bahwa dia dapat memiliki alat senjata rahasia ini Tentulah bukan suatu hal yang gampang Kalau begitu lebih aneh lagi ujar Roh Ti Hoa Dengan susah payah dia dapat memiliki alat senjata ini Kenapa pula dibuang begitu saja? Mungkin karena tidak berhasil mencelakai Chiu Heng Tiada gunanya dia simpan alat ini pula Mungkin malah bakal menimbulkan bencana bagi diri sendiri Bila alat ini hasil curian, bukan mustahil pemiliknya akan mencari perhitungan kepadanya Oleh karena itu senaknya saja dia buang Supaya orang sulit menyelidiki siapakah sebenarnya pencurinya Benar, Oh Ti Hoa menepuk tangan Pasti ada sebab-musabatnya Berkata Lidi Yok Han Dan lagi kabarnya setiap senjata rahasia ini disambitkan harus melihat darah Kalau sebaliknya bakal membawa malah petaka bagi pemiliknya Mungkin dia pun sudah tahu bahwa alat senjata rahasia tak bertuah Masakah dia berani membawa bawanya lagi di badannya? Benar, itu pun kemungkinan Tapi, tapi siapakah sebenarnya orang itu? Masakah Co Heng sedikit pun tidak bisa menduganya Soalnya aku sendiri belum melihat muka asli orang itu Main tebak dan reka tak berguna malah membingungkan saja Namun bila dia begitu teliti Agaknya sudah direncanakan lebih dulu untuk membunuh aku Sekali gagal pasti ada dua kalinya Akan datang suatu ketika pasti diketahui siapa dia sebenarnya Terdengar suara cekikikan Katanya, tepat, selama beberapa tahun belakangan ini Belum pernah ku dengar ada siapa yang bisa lolos dari telapak tangan maling romantis Malam dan seram, senjata rahasia yang aneh dan hebat Pembunuh misterius, cerita berdarah Suasana dalam kamar sebetulnya sudah cukup berat membuat orang seolah-olah susah bernapas Tapi begitu Liu Bubi melangkah masuk Hawa dalam kamar seakan-akan bergolak dan cahaya menjadi terang Kehidupan lebih bergerah Sampai pun api pelita yang sudah guram itu pun seperti menyala lebih terang Rambutnya yang panjang terurai panjang menyuntai di atas undaknya Muka halus terampah pupur dengan alis lentik ini sedikit pun tidak menunjukkan rasa kesakitan, kurus dan keletihan Hampir Oh Ti Hoa tidak percaya bahwa perempuan Ayu yang berdiri di depannya ini adalah orang yang belum lama berselang meronta-ronta kesakitan bergelut dengan siksa dan derita Lebih mengetuk kalbunya lagi karena tangan orang menjinjin sebuah poci arak Terpancar cahaya terang pada sorot met Oh Ti Hoa, tak tahan ingin rasanya dia memburu maju merebut poci arak itu Tak nyana baru saja tangannya terulur, secepat kilat coh liuh yang mendadak menangkap pergelangan tangannya terus dipelikung ke belakang Karuan Oh Ti Hoa menjerit kesakitan, makinya kau kejangkitan penyakit apalagi belum habis kata-katanya secepat kilat coh liuh yang beruntun menutup Tian Chuan, Yi Yap Pek, Tite, Hong Chui dan Tong Ling Lima jalan darah besar pada lima tempat yang berlainan Bukan saja tak mampu bergerak lagi separoh badan Oh Ti Hoa rasanya lindu kemeng dan mati rasa beluk terjatuh duduk kembali ke kursinya semula dengan kesima dia pandang coh liuh yang Ligi Yok Han suami istri pun kaget dan melongo Liu Bubi senyum manis katanya, apakah coh liuh yang khawatir poci arakku ini keracunan coh liuh yang menghela nafas, ujarnya, araknya memang tidak beracun, tapi badannya sudah ada racunnya Apakah Hoa Heng sudah meminum arak beracun itu ujarnya Ligi Yok Han? Kali ini bukan arak yang membuat celaka dirinya, tapi tangannya sendiri, sahut coh liuh yang tertawa Baru sekarang semua orang tahu bahwa sebelah tangan Oh Ti Hoa sudah bengkak malah kulitnya sudah menghitam bening dan menguap asap hitam Ligi Yok Han menjerit kaget, kira bagaimana Oh Heng bisa keracunan dengan sebelah tangannya Oh Ti Hoa menarik-narik hidungnya, katanya getir, mungkin aku betul-betul kepergok asetan kepala besar tadi Coh liuh yang bertanya, apakah tadi kau mencabuti bau hai liho ating itu? Satu persatu Oh Ti Hoa mengiakan dengan manggut Nah, disitulah letak persoalannya, kau kira bila kulit tanganmu tak pecah atau terluka, hawa beracun tak merembes masuk ke dalam tubuh Tanpa kau sadari bahwa racun di atas paku-paku perak itu bisa melalui celah-celah kuku jarimu merembes ke dalam badan Tapi menurut apa yang ku tahu, timbrung Ligi Yok Han, bau hai liho ating ini selamanya tak pernah dilumuri racun Soalnya kekuatan senjata rahasia ini sendiri sudah begitu keras dan dasyat Meski tak beracun orang yang tersambit pasti mati Terus diamati-amati dengan seksama di depan mata, romen muka mereka semakin serius dan akhirnya berubah tegang Oh Ti Hoa batuk-batuk dua kali, ujarnya, apakah benar paku itu beracun kembali Ligi Yok Han suami istri saling pandang Liu Bubi menghiakan Sudah lama ku dengar bahwa lilociampu bukan saja berilmu silat tinggi namun juga seorang terpelajari yang pernah mempelajari ketabiban Meski tidak sudi menggunakan senjata rahasia beracun melukai orang Namun dalam bidang ini beliau banyak memeras otak menyelidikinya Sesuai dengan ajaran dan warisan keluarga Tentunya pengetahuan liheng dalam bidang ini pun amat luas Tidak salah, Oh Ti Hoa menambahkan Kalau kalian pun bilang paku itu beracun, tentulah tidak akan salah lagi Oleh karena itu Cai He mohon tetunjuk kepada liheng Ujar Choh Liu Hiang, entah racun macam apa yang dilumuri di atas paku-paku ini Ligi Yok Han menarik napas dulu baru menjawab Obat racun di dunia ini terlalu banyak keragamnya Sampai ayahku pun mungkin tidak bisa membedakannya satu persatu Choh Liu Hiang menjublek di tempatnya Agaknya seperti hendak bicara namun tak bisa membuka mulut Mendelik Metoh Ti Hoa, katanya Kalau demikian racun yang mengenai aku ini Jadi tidak bisa disembuhkan Liu Bubi Unjuk tawa yang dipaksakan ujarnya Siapa bilang tidak bisa disembuhkan Buat apa kalian kelabui aku Aku ini memangnya anak kecil Kalau kalian tidak tahu racun apa yang mengenai aku Kira bagaimana bisa menyembuhkan keracunanku ini Kembali Ligi Yok Han suami istri beradu pandang Mulut mereka terbungkam Berputar biji Metoh Ti Hoa Mendadak dia gelak tawa Ujarnya, buat apa kalian sama merenggut dan patah semangat Paling tidak sekarang aku belum mampus Hayalah, hari ini ada arak hari ini mabuk Marilah kita minum sepuas-puasnya dulu Sebelah tangannya masih bisa bergerak Hendak meraih balik tangannya yang satu ini Kenapa tidak kau beri kesempatan aku banyak minum Mumpung aku masih bisa hidup Bila aku sudah mampus Umpamaka setiap hari menyiram kuburanku Dengan arak setetes pun tidak akan bisa ku nikmati Tadi aku sudah menutup hiat cu dan membendung racun tertutup di lenganmu saja Asal kau tak minum lagi di dalam jangka setengah hari Kadang racunnya takkan menjalar setelah setengah hari Masakah di dalam jangka 12 jam ini Kau dapat mengundang orang yang dapat menawarkan racun Di dalam badan kucuh liuhi yang tertunduk Ujarnya, bagaimana juga Kira ini jauh lebih baik untuk mengulur jiwamu Oh Tihola gelak-gelak, serunya, saudara yang baik Kau tak usah pergi Mencari orang serta munduk-munduk minta bantuannya Cukup asal kau berikan poci arak itu Tanggung aku takkan mampus Mendadak dari balik kulit sepatu panjangnya Dia merogoh keluar sebatang pedang kecil Katanya tertawa Coba lihat, inilah caraku yang paling praktis untuk menghilangkan racun Bukankah Kira ini tidak ada bandingannya terkesiap darah Cuh liuhi yang, serunya, apakah kau ingin Orang sering bilang, ular menggigi tangan Orang gagah mengutungi pergelangan tangan Apakah hal ini perlu dibuat geger? Kenapa kau ribut pak keruan paran Mengawasi pedang kecil yang kemilau di tangan Oh Tihola Tanpa terasa keringat bertetes-tetes di atas kepala Cuh liuhi yang Sebaliknya, rona muka Oh Tihola sedikit pun tidak berubah Ligi Yokam menghela nafas Katanya, Oh Heng memang tidak malu sebagai orang gagah Cuma, mendadak liuhi bubi menyeletuk Cuma kau harus menunggu 12 jam dulu Kenapa? Karena tiba-tiba teringat olahku seseorang yang dapat menyembuhkan keracunanmu Sahut liuhi bubi Tanpa menunggu orang lain bersuara matanya mengerling ke arah Ligi Yokam Lalu menambahkan Apakah kau sudah lupa kepada Ciam Pua yang hanya mempunyai tujuh jari tangan itu berkilat sorot Meta Ligi Yokam Serunya Riang Oh ya, hampir saja ku lupakan dua hari yang lalu Sub Yow Teh atau adik Nisan keempat malah masih menyinggung nama Ciam Pua itu Katanya beliau sudah pergi ke Kos Yung Chang Ado minum arak selama tujuh hari tujuh malam dengan Hiong Lopek Sampai sekarang belum berkesudahan Entah siapa yang menang Asal beliau masih di sana Oh Heng pasti masih ada harapan Liuhi bubi tertawa Ujarnya Kalau toh belum ada ketentuan siapa bakal menang Hiong Lopek pasti takkan membiarkan dia pergi Di mana letak Kos Yung Chang tanya Oh Ti Ho A Siapa pula Hiong Lopek itu? Siapa pula Ciam Pua yang hanya punya tujuh jari itu? Orang-orang yang kalian singgung ini Kenapa belum ku kenal atau pernah dengar namanya Walaupun Hiong Lopek adalah sahabat kental pada Ciam Pua yang seangkatan dengan ayahku Namun dia sendiri bukan orang dari kaum persilatan Sudah tentu Oh Heng tentu takkan kenal siapa dia Demikian sahut Ligi Yok Heng Liuhi bubi menambahkan Tentang Ciam Pua tujuh jari itu Oh Heng tentu pernah mendengar nama besarnya Cuma beliau belakangan ini Karena suatu peristiwa yang menyedihkan melarang orang lain menyinggung namanya Perangai Ciam Pua ini memang terbuka dan simpatik Ligi Yok Heng lebih jauh Namun tabiatnya sangat aneh Jikalau sampai diketahui kami belakangnya melanggar pantangannya Kami suami istri jangan harap bisa hidup tentram Oh T. Hoa tertawa Katanya, kalau tabiat orang itu begini aneh Dengan aku tidak pernah kenal lagi Jikalau sampai aku kebentur tembok dan gagal Bukan lebih-lebih mengenaskan Daripada aku mampus keracunan Liuhi bubi tersenyum manis Ujarnya, tidak perluka sendiri Harus mengalami kegagalan Biar kami saja yang pergi Cukup asalku masakan Dua macam sayuran kepadanya Tanggung dia tidak akan Menolak permintaanku Benar, tapi kita harus lekas Berangkat, timbrung Ligi Yok Heng Letak kosong Yang memang tidak jauh Namun tidak dekat Dan lagi di sana Paling tidak kau harus memakan Waktu saja jam lagi Untuk memasak hidanganmu itu Oh T. Hoa menghela nafas Katanya, kalian begini simpatik Jikalau aku masih mengulur-ulur waktu kalian Aku ini bukan manusia lagi Tapi, ulur busuk Kau pun perlu mengiringi perjalanan mereka Tidak perlulah Selaliu bubi Lebih baik Chow Heng Kata-katanya tiba-tiba terputus Karena tiba-tiba dilihatnya Chow Liu Hiang Meski tetap duduk di kursinya Namun sekujur badannya sedang gemetar Mukanya Menguning seperti kertas emas Serasa terbang arwah Oh T. Hoa saking kaget Teriaknya gemetar Kau, kau Sebelum dia kuat bicara Chow Liu Hiang sudah tersungkur jatuh Bergegas Ligi Yok Han dan Ligububi Memburu Maju memapaknya bangun Dimana jari-jari tangan mereka Menyentuh badannya Terasa kulit badannya Meski terlapis baju Namun masih terasa panas Membara seperti gosokan Akhirnya Oh T. Hoa Ikut nimbrung Maju Teriaknya serak Apakah kau pun Keracunan Chow Liu Hiang Geleng-geleng kepala dengan lemah Kalau tidak keracunan memangnya Apa sih yang terjadi Nih engkau Tolong periksa keadaannya sekarang Lekas Chow Liu Hiang kertak gigi Dengan sekuat tenaga Dia tertawa dibuat-buat Suaranya mendesis dari Sela-sela giginya Masakah kau belum pernah melihat Orang jatuh sakit? Kenapa dibuat ribut-ribut Tapi biasanya badanmu Sekekar kebau Beberapa tahun ini Belum pernah aku melihat Kau jatuh sakit kali ini kok Malah sakit Memang kali ini Datangnya penyakitku ini Tidak tepat pada waktu semestinya Waktu hendak memotong Lengan tangannya sendiri tadi Sikap Oh T. Hoa Masih tenang dan wajar Bisa kelakar pula Namun kini kepalanya Gemrobios oleh keringat Teriaknya Orang selamanya tidak pernah sakit Sekali sakit tentu Berat liheng kau Kau tidak perlu gugup Bujuk Liu Bubi Kukiracoh Yang belakangan ini terlalu capai Dan bekerja keras Terserang angin dingin lagi Ditambah kegugupan hatinya lagi Karena tanganmu ini Maka mudah sekali dia terserang sakit Benar Sahut Choh Liu Hiang Sakitku ini tidak menjadi soal Kalian lebih Lebih baik lekas pergi mencari Mencari obat pembunah itu Katanya tidak soal Padahal bibirnya gemetar Tak bisa bicara lagi Kata Oh Ti Ho A Keracunan tanganku ini Yang tidak menjadi soal Lebih baik kalian berusaha Menyembuhkan penyakitnya dulu Omong kosong Sentak Choh Liu Hiang Oh Ti Ho A menjadi sengit Katanya keras Jikalau kau tidak mau Mereka mengobati penyakitmu dulu Umpama obat pembunah racunku Dibawa pulang Aku tidak sudah makan Choh Liu Hiang marah dan peratnya Usiamu sudah setua ini Kenapa masih belum bisa Membedakan berat dan ringan Aku Penyakitku umpama harus tertunda Tiga hari lagi juga Tidak akan apa-apa Sebaliknya racun di tanganmu Tidak boleh ditunda Dia meronta sekuat tenaga Berusaha berdiri Tapi baru terduduk Sudah terperosok jatuh pula Tersipu Oh Ti Ho A hendak memapahnya Sehingga mulut tidak sampai berbicara lagi Terpaksa hanya membanting kaki melulu Ligi Ok Ham tertawa Katanya Kalau sama-sama setia kawan Dan berjiwa ksatria namun Namun penyakit Choh Heng ini Pantang menggunakan tenaga Dan tak boleh marah Jikalau kami tidak menurut kemauannya Penyakitnya malah bertambah berat Untunglah aku ada membawa ceng biausan Puyar ini khusus untuk menyembuhkan penyakit seperti ini Dan pasti manjur Ya Setelah minum Puyar ini Harus istirahat pula secukupnya Untuk Oh Heng perlu juga menelan pil ini Demikian kata Ligi Ok Ham Sambil mengangsurkan sebutir pil kuning kepada Oh Ti Ho A Khasiat obat ini cukup menahan Racun ini menjalar Maka sebelum kami pulang Penyakit Choh Heng dan racun di lengan Oh Heng Tidak akan mengburuk Jikalau menggunakan ibarat kata Sehari laksana satu tahun Untuk melukiskan keadaan Oh Ti Ho A Pada waktu itu Memang cukup setimpal dan tepat sekali Semula didahului oleh penyakit lama Liu Bubi Kumat lalu pembunuh misterius itu menyerang dengan alat senjata rahasia yang keji Kini bukan saja dirinya keracunan Sampai Choh Liu Hiang pun terserang penyakit dan rebah di atas pembaringan tak bisa bergerak Begini banyak persoalan pelit yang menyebalkan ini sekaligus melihat Dirinya dalam keadaan serba risau dan gerah ini arak pun tidak boleh diminum Ker bagaimana Oh Ti Ho A bisa tentera melewatkan waktu sepanas ini Dengan susah payah dia menunggu Akhirnya dua jam sudah berselang dengan sebelah tangannya Yang normal Oh Ti Ho A menjinjin Ceng Hiau San dan Po Citeh menghampiri Choh Liu Hiang Siapa yang nyana memegangi obat saja Choh Liu Hiang sudah tidak kuat lagi Sehingga puyat itu jatuh tercecar di lantai Untung meski tidak makan obat Penyakit Choh Liu Hiang tidak memburuk Lambat laun dia malah terlena di dalam tidurnya Sementara perut Oh Ti Ho A sudah berontak saking kelaparan Maka dia suruh pelayan membawa nasi ke kamar Agaknya pelayan ini hendak menjilat dan mencari alem Katanya tertawa Kemarin Choh Liu Hiang ada pesan arak terbaik buatan kita Kebetulan hari tinggal seguchi saja Apakah Choh Liu Hiang hendak memesan lagi untung kalau tidak menyinggung soal arak Memangnya Oh Ti Ho A sedang merasa penasaran dan belum terlampias Seketika melebiak amarahnya Hardiknya dengan berjingkrak Bapakmu ini toh bukan setan arak Siang hari bolong begini kenapa minum arak Sundelmu sungguh mimpipun pelayan itu takkan habis mengerti Kenapa tepukan alemnya di pantat Kuda bisa mengenai pahanya Saking ketakutan seketika lari ngacir lintang pukang Waktu antar makanan yang dipesan tak berani masuk lagi Tak nyana sekali pulas Choh Liu Hiang bisa tidur lima jam lamanya Kira-kira mendekati maghrib baru ia siuman Oh Ti Ho A mengira ia jatuh semaput baru sekarang Ia merasa lega Bagaimana kau rasa lebih baik tidak Choh Liu Hiang tertawa Belum sempat bicara Oh Ti Ho A sudah menambahkan Kau tidak khawatir akan diriku Racun ku tidak menjadi soal Kecuali lenganku ini tertutup oleh kau Tak bisa bergerak, makan bisa kiang Seperti orang biasa lazimnya Waktu itu di dalam rumah sudah mulai gelap Oh Ti Ho A lantas menyulut api memasang lemtera Diberinya Choh Liu Hiang makan semangkuk bubur Dan tangan Choh Liu Hiang masih bergetar Mangkok pun tidak bisa dipegangnya kencang Kelihatan lahir Oh Ti Ho A wajar dan masih tertawa-tawa Namun hatinya amat mendeluh dan merasa tertekan perasaannya Apa mereka masih belum pulang Tanya Choh Liu Hiang dengan nafas memburu Mengawasi tabir malam di luar jendela Sesaat Oh Ti Ho A diam saja Akhirnya tak tahan lagi Sahutnya dalam kengkau mana ada bulim ciam puder jari tujuh Bagaimana juga tak habis ku pikirkan Dulu memang ada Cicai Into atau Maling Sakti tujuh jari Tapi bukan lantaran dia hanya punya tujuh jari Adalah karena tangan kanannya tumbuh dua jari lebih banyak Kalau ditambahkan seluruhnya berjumlah dua belas jari Dan lagi bukan saja orang ini tidak bisa menawarkan racun Malah kinipun sudah meninggal dunia Kalau demikian kau anggap kedua suami istri ini sedang membual Kenapa mereka harus membual Choh yang menghela nafas Dia pejamkan matanya lagi Aku hanya mengharap semoga mereka lekas pulang Kalau tidak bila pembunuh kemarin malam ini datang lagi Kami berdua mungkin pasrah nasib saja terima di gorok leher kami Memang kekuatiran Oh Ti Ho A cukup beralasan Dalam keadaan mereka sekarang Choh liuh yang jatuh sakit Tenaga memegangi mangkok saja sudah tidak kuat Lengan Oh Ti Ho A tinggal satu saja yang bisa bergerak Jikalau pembunuh misterius itu meluruk datang Mereka berdua terang takkan bisa melawan Tapi kalau orang itu sudah bekerja demikian rapi berusaha membunuh aku Sekali gagal pasti akan diusahakan kedua kalinya Waktu Choh liuh yang mengatakan hal ini Oh Ti Ho A belum merasakan apa-apa Namun serta dipikir Lama-kelamaan hatinya semakin bingung dan takut Jantung berdebar-debar Tanpa sadar kelakuannya menjadi semakin aneh Lekas dia menutup rapat jendela kamarnya Didengarnya Choh liuh yang berkata Kalau dia mau datang, apa gunanya? Kau tutup jendela setian lama Oh Ti Ho A terlongong Keringat dingin sudah membasai jidatnya Tak lama kemudian, bulan dan bintang tidak kelihatan muncul Cuaca ternyata semakin mendung dan hujan pun turunlah Suara ramai di sekeliling hotel semakin sirap dan malam kembali sunyi lelap Titik air hujan saja yang kedengaran berjatuhan Menyentuh daun jendela Suaranya pun semakin ramai Semakin lebat dan semakin nyaring Belakangan malah saling bersahutan Seperti genderang dibunyikan di medan laga Membuat orang mendidih darahnya Kalau dalam keadaan seperti ini Ada orang berjalan malam Bukan saja tidak kedengaran langkah kakinya Sampai lambayan pakaiannya pun takkan bisa terdengar Memang malam hujan begini adalah saat terbaik bagi orang berjalan malam melaksanakan operasinya Oh Tehoat tiba-tiba mendorong terbuka jendela Dengan metel terbuka lebar Matanya mendelong tak berkedip mengawasi alam nan gulita di luar jendela Pohon flamboyan di pekarangan berubah menjadi bayangan-bayangan raksasa Sedang balas melotot kepadanya Sekoyong-koyong ser sesosok bayangan berkelebat lewat di depan jendela Oh Tehoat berjingkrat kaget Waktu dia tegasi dan melihat jelas hanya seekor kucing hitam saja Keringat dingin sudah membasai badannya Chowliuh yang disebelah dalam ikut berteriak kaget Ada orang datang Oh Tehoat tertawa dipaksakan Sahutnya hanya seekor kucing kelaparan saja Suaranya terdengar wajar dan senatnya saja Bahwasanya hatinya amat mendeluh dan getir Berapa tahun sudah mereka berdua malang melintang di Kang O Mati hidup dipandangnya sebagai mainan saja Kapan pernah pandang orang-orang jahat dalam metu mereka Saya umpama menghadapi laksaan musuh berkuda pun mereka tak pernah gentar mengerut kekening Tapi sekarang hanya seekor kucing saja Sudah cukup membuatnya kaget mengujurkan keringat dingin Malam semakin larut Hujan belum ada juga Api lentera sebesar kacang nan kemilau Seng Satya sedang terbelenggu oleh penyakit di dalam kamar sekecil ini Sekilas Oh Tehoat melirik kepada Chowliuh yang Air metu hampir menetes keluar Di dalam keheningan malam Kedua puluh tujuh batang bau Halihoat ting tetap menggeletak di atas meja Dengan sinar peraknya yang kemilau Seolah-olah sedang ujuk perbawa dan menantang kepada Oh Tehoat Sekonyong-konyong sorot metu Oh Tehoat bersinar tajam Kalau senjata rahasia ini dapat membunuh orang Tentunya dapat juga untuk mempertahankan diri Kini kalau dia sudah berada di tanganku Kenapa tidak kumanfaatkan dia untuk membunuh orang itu Meski hanya sebelah tangannya saja yang dapat bergerak Akan tetapi tangan ini sudah digembleng dan dilatih secara berat Seperti besi baja yang ditempa, kokoh dan kuat Kelima jari-jarinya dari bergerak dengan lincah dan gesit Semuanya amat berguna Meskipun dia belum pernah lihat alat senjata rahasia Semacam bau haili hoating Tapi waktu berusia 10 tahun dulu Dia pernah membongkar dan mempelajari konstruksi alat-alat rahasia Penyambit panah yang terbuat dari bumbung baja Dengan pengalaman yang sudah dibekalinya itu Tidaklah mudah dia mempelajari konstruksi alat penyambit Bau haili hoating yang terbuat dari kotak perak itu Perlahan-lahan akhirnya berhasil juga Dia memasukkan paku-paku perak itu ke dalam tabung masing-masing yang berjumlah 27 lubang Kira-kira seperminuman teh Kemudian dia sudah selesai dengan pekerjaannya Sampai pada waktu itu Baru dia menarik napas lega Mulut pun mengguman Baik kalau berani salahkan keparat itu biar datang Sekonyong-konyong suara samberan angin meluncur lagi Seperti tadi dari luar Sesosok bayangan kini melesat masuk dari luar ke dalam kamar malah Kali ini Oh T. Hoa sudah lebih tabah dan mantap Dengan ketajaman matanya dia sudah melihat Bayangan itu adalah seekor kucing juga Tapi kucing ini melesat terbang terbuang ke tengah ruangan Dengan mengulap tangan Oh T. Hoa bermaksud mengusir Dengan menakut-nakutinya dengan bentakan rendah Taknyana kucing yang terbang lurus itu tiba-tiba melorot jatuh dan bluk tepat jatuh ke atas meja Lentera di atas meja sampai bergetar jatuh Cepat sekali Oh T. Hoa memburu maju menyambar lentera Sementara matanya mengawasi kucing Dilihat si kucing rebah lemas di atas meja tanpa bergerak Napasnya sudah kempas-kempis Jiwanya tinggal menunggu waktu saja Pada loher si kucing malah terikat seutas benang yang membelit secari kertas Oh T. Hoa segera mengambil kertas itu Dilihatnya di atas kertas ada huruf-huruf yang berbunyi Coh Liu Hiang Coh Liu Hiang Coba kau pandang dirimu sekarang hampir mirip dengan kucing ini Apa kau masih tetap hidup kertas itu bukan saja merupakan rekening penagih nyawa mereka Boleh dikata merupakan suatu penghinaan pula Ji kalau Coh Liu Hiang sampai melihat beberapa patah kata ini Betapa perasaan hatinya Oh T. Hoa insaf Kalau kertas peringatan ini sudah dikirim dulu Sebentar si pengirimnya tentu akan tiba juga Kali ini mereka tidak menggunakan kera keji yang rendah dan untuk membokong Sebaliknya menantang secara terang-terangan Tentunya sudah memperhitungkan bahwa Coh Liu Hiang bukan saja tiada mampu melawan Malah untuk lari menyelamatkan dirinya tak bisa lagi Mengawasi kucing yang kempis-kempis di atas meja Serta mengawasi Coh Liu Hiang yang rebah di atas pembaringan Mendadak dia mengambil kotak perak berisi bau Hai Li Hoa Ting itu berlari keluar lewat jendela Daripada menunggu musuh datang mencabut nyawa mereka Lebih baik keluar meluruknya ajak adu nyawa, watak dan perbuatan kerasoh ti Hoa ini Sampai mampus pun takkan bisa dirubah lagi Terasa olehnya darah mendidih di seluruh badan Sedikit pun tak terpikir olehnya bahwa Coh Liu Hiang sedikit pun tak punya tenaga untuk melawan Jikalau dirinya tinggal pergi melabrak musuh Dengan Coh Liu Hiang sendirian tinggal dalam kamar tanpa ada orang yang menjaga dan melindungi Bukankah berarti memberi umpan musuh untuk membekuk atau membunuhnya dengan gampang Hujan rintik-rintik, sehingga tabir yang sudah gelap ini semakin kelam Di pekarangan sebelah sana sayut-sayut kedengaran tawa perempuan yang cekikikan genit Lebih menambah suasana yang hening lelap dan dingin ini terasa seram Begitu tiba di pekarangan langsung Oh ti Hoa lompat ke hubungan rumah Bentaknya bengis, sahabat sudah kemari Kalau berani silahkan unjuk diri dan bertanding sampai ajal dengan aku orang si Oh Sembunyi di tempat gelap terhitung orang gagah macam apa Kawatir membuat Coh Liu Hiang kaget, suaranya tidak berani keras-keras Namun dia pun khawatir orang yang dicarinya tidak mendengar Maka sambil bicara tak henti-hentinya dia membanting kaki Tak nyana belum lagi kata-katanya terucap habis Di belakangnya tiba-tiba terdengar suara tawa geli yang tertahan Berkata dingin seseorang Sejak tadi sudah kutunggu kau di sana siapa suruh matamu tak melihatku Sigap sekali Oh ti Hoa putar badan Tampak sesosok bayangan orang berkelebat Tau-tau orang sudah melompat ke hubungan rumah yang lain Orang ini mengenakan pakaian serba hitam Kepala dan mukanya berkerudung serba hitam Kepala dan mukanya tertutup kain hitam Katanya pula dengan tertawa dingin Jikalau kau ingin gebrak aku Kenapa tidak berani kemari dengan menggeram Busar Oh ti Hoa segera menubruk ke sana Tapi begitu ia tiba di wulungan sebelah sana Orang itu sudah melesat sejauh 7-8 tombak Jauhnya diiringi diawasi dengan tertawa dingin Begitu kejar mengejar berlangsung dengan cepat Kejap lain mereka sudah jauh meninggalkan penginapan itu Tangan Oh ti Hoa kencang-kencang memegang alat senjata rahasia yang ganas dan hebat itu Apa boleh buat orang itu berlari seperti dikejar setan Jarak mereka masih tetap bertahan 7-8 tombak Kalau Oh ti Hoa tak berhasil memperpendek jarak kedua pihak Ia khawatir senjata rahasianya takkan bisa Mencapai sedemikian jauh dengan serangan telak yang mematikan Kalau senjata rahasia ini merupakan alat senjata titik terakhir yang bakal menentukan mati hidupnya Betapapun ia tak berani sembarangan bergerak Bertaruh dengan nasib dan mengejar kemenangan yang belum dapat dipastikan Harus diketahui ilmu ginkang Oh ti Hoa sebetulnya tak rendah Namun sebelah lengannya kini masih tertutup hiat sonnya dan tak bisa bergerak Bukan saja darah tidak normal dan lancar dalam saluran badannya Dikala berlari tanpa adanya imbangan gerak-gerik tangannya Larinya menjadi kurang cepat dan gerak-geriknya kurang leluasa Seluruh kekuatan sudah diakerahkan Namun jarak mereka malah semakin jauh Tiba-tiba orang itu lompat turun ke jalan raya Tapi tidak melalui jalan besar Malah memilih ke jalan-jalan kecil-kecil Dari lorong-lorong sempit membelok ke gang sempit Segesit ikan berenang Selicin belut menyusup Belok ke timur lalu menikung ke selatan Tiba-tiba bayangannya tak kelihatan lagi Keruan Oh ti Hoa semakin naik pitam dan peratnya sengit Kalau kau datang hendak bunuh aku Biar aku berdiri di sini saja Kenapa kau tidak kemari membunuhku Belum lenyap caci makinya Pada tikungan di depan sana kembali Ia dengar cekikikan tawa orang yang geli tertahan Tampak orang itu melongokan kepalanya Katanya tertawa dingin Aku masih sedang menunggu kau Kenapa tidak kemari saja Sebelum orang bicara habis Dengan sisa setaker tenaganya Oh ti Hoa menubruk ke sana Baru saja badannya berputar Menyelingap ke ujung tembok Tampak seorang kakek tua Yang memikul jualan Mi dan Bak Pau Sedang berengsot-engsot mendatangi Dengan pikulannya turun naik keberatan Saking bernafsu mengejar musuh Langkahnya begitu tergopoh-gopoh Dan cepat sekali seperti mobil yang remnya blon Tak terkendali lagi berak rompi Yang pikulan si orang tua ditumbuknya Sampai putus dan barang dagangannya Pontang-panting tercacar kemana Bukan soal kalau Mi dan Bak Pau Sama jatuh dan hancur Celaka adalah kuah dan minyak goreng Di atas wajan sama tumpah Membasai oh ti Hoa Sudah tentu seluruh badannya Gebes-gebes basah dan kepanasan Jalan kampung dari batu-batu keras Yang memangnya licin setelah hujan Ditambah kuah dan minyak Yang tercecer di tanah Menambah licin permukaan jalan pula Begitu menumbuk pikulan langkah Oh ti Hoa masih sempoyongan ke depan Dan akhirnya terpeleset Terguling-guling Orang baju hitam yang dikejarnya Sekarang sudah berhenti dan membalik badan Serunya tepuk tangan sambil mengolok-olok senang Bagus baik sekali Hari ini hoa outiap atau kupu-kupu kembang Menjadi ayam pilih kecebur ke sungai Dengan menggerung gusar oh ti Hoa Mencak-mencak merangkak bangun Tapi kakek tua penjual Mi itu Sudah menggelinding datang Sekali raih ditariknya baju belakang Tengkutnya terus menubruk ke atas badannya Serunya dengan suara serakalap Kau jalan apa tidak pakai mata Keluarga besar kecil Menggantungkan barang daganganku ini Kau sebaliknya bikin putus sumber kehidupanku Aduh jiwa dengan kau Kalau mau gampang saja Oh ti Hoa kipaskan kakek tua ini ke samping Namun dia tahu yang salah memang dirinya Terpaksa dia tumpahkan amarah Katanya Lepaskan tanganmu barang-barangmu Yang rusak seluruhnya ku ganti Baik seru kakek tua Ganti ya ganti Keluarkan uangmu Pikulan Mi ini ku buat dengan Ongkos 7 juta hil perak Ditambah 28 mangkuk dan Mi Bakpa Okwah dan lain-lain Paling tidak berjumlah 10 tel Baik 10 tel ya 10 tel Ku ganti seluruhnya Dengan lantang Oh ti Hoa berkata Kedengarannya ia bicara dengan enak saja Bahwasannya diam-diam-diam mengeluh dalam hati Karena dia ini memang seorang laki-laki Yang rudin pembawaan sejak kecil Umpama kantongnya memiliki selaksa tel perak Dalam 3 hari pun bisa dipakainya sampai habis Demikian pula sekarang Satu peser pun kantongnya tidak punya uang Sementara kakek tua itu masih mendesaknya dengan sengit 10 tel ya 10 tel Lekas keluarkan emasmu aku Besok pasti ku bayar kepadamu Seru Oh ti Hoa tergagap Kakek itu jadi gusar Memangnya aku tahu bahwa aku ini tulang miskin Kalau 10 tel perak tidak kau bayar sekarang juga Jangan harap kau lepas dari tanganku Jangan harap kau lepas dari tanganku